Intro Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad ala muhammad Minggu lalu kalau saya gak salah ingat Saya bicara tentang Cinta dan kasih sayang sebagai Sumber akhlak yang baik Betul ya Saya bicara itu ya kalau gak salah Jadi Semua kebaikan Semua akhlak yang baik Itu berasal dari Cinta Dari kecintaan Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan dalam sebuah hadith yang Dikutip di dalam ahya saya gak hafal hadithnya karena panjang Tapi diantara berbagai Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu Rasulullah berkata Al-hubbu asasi Cinta itu adalah asas atau prinsip agamaku Prinsipku ya Tentu maksudnya Prinsip agama Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Prinsip islam Nah asas itu Berarti juga Sesuatu yang menopang Ya Kalau Sesuatu yang menopang satu bangunan itu Lemah Tidak kuat Maka bangunan itu Ambruk Seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan Bahwa Ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah itu Islam itu Ditopang oleh Cinta Ya Ditopang oleh Cinta Mungkin ada hadith lain yang mengatakan As-salatu imaduddin Salat itu tiangnya agama Jadi kita bertanya Apakah Itu dua hal yang berbeda Atau apakah islam itu didukung oleh Salat Di satu sisi dan cinta di sisi lain Ya Kalau saya selalu melihat bahwa seluruh ajaran islam itu Konsisten Maka Kalau di satu segi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan As-salatu imaduddin Sementara di sisi lain Rasulullah juga menyatakan Al-hubbu asasi Jadi salat itu tiang agama Cinta itu adalah asas juga penopang Ya Fondamen Ya Maka Saya bisa menyimpulkan bahwa Salah satu hasil dari Salat Itu juga adalah Lahirnya kecintaan Misalnya saya menulis sebuah buku Judulnya Buat Apa Salat Disitu Saya kutipkan Ahadith Ayat Al-Quran Yang menunjukkan Bahwa Salat itu Diterima oleh Allah SWT Jika dilakukan antara lain Dengan semangat Berkorban kepada orang lain Ya Misalnya di dalam Al-Quran Salat itu Banyak sekali dikaitkan dengan zakah Zakah atau zakat itu artinya Bukan cuma zakat fitrah Bahkan Bukan juga cuma zakat yang 2,5% Tapi semua sodakoh kita Semua infak kita Yang kita lakukan untuk Allah SWT itu Berarti zakat Tapi ada zakat dalam makna spesifik Yang 2,5% Ya Ada 5% Ada 10% Ada 20% Menurut sebagian ulama Untuk zakat profesional Ada infak Sukarela Dan lain sebagian Itu semua disebut zakat Dan Allah sering mengaitkan Salat dan zakat Ya Bahkan Di dalam surat Al-Ma'un Dikatakan Wailulil musallin Alladhinahum ansalatihim sahun Alladhinahum yura'un Wayamna'un Al-Ma'un Ma'un itu artinya Kebutuhan pokok setiap orang Jadi celaka Neraka Wail bagi orang yang salat Yang mencegah orang Dari mendapatkan kebutuhan pokok Jadi artinya Salat itu Menghasilkan Sesuatu yang buruk Bagi orang yang salat Kalau di dalam salatnya itu Tidak disertai Upaya Untuk memastikan Bahwa orang susah itu Terbantu Di atasnya kan disebutkan Siapakah Taukah kamu Siapa orang yang Mendustakan agama Yang menelantarkan Atau menolak Atau menghalau Anak yatim Walayahudu Dan tidak Mendorong Walayahudu Ala ta'amil Miskin Tidak Mendorong orang Untuk Memberi makan Kepada Orang miskin Lagi Jadi lihat Betapa Di dalam surat Al-Ma'un itu Salat Dikaitkan Sepenuhnya Dengan Upaya Membantu Orang Susah Ya Dengan Upaya Membantu Orang Susah Kalau Orang Tidak Membantu Orang Susah Maka Salatnya itu Lebih merupakan Pertanda Dari Kebohongan Dia Yang mengaku Sebagai orang Yang Beragama Ya Jadi Salat juga Harus Dibuktikan Dengan cinta Karena apa Dalam sebuah hadith Rasulullah itu mengatakan Kira-kira cinta itu Hanya bisa dilihat Dari Efeknya Kata Rasulullah Cinta itu Hanya bisa dilihat Dari efeknya Apa antara lain Efeknya Selalu Concern Ingat Ya Terbayang-bayang Pada orang Atau Siapa yang Dicintainya Dan Selalu Ingin Menyenangkan Siapa yang Dicintainya Jadi Kalau Orang Hidupnya Seperti Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Dikatakan Lakat Lakat Ja'akum Rasulun Min Amfusikum Azizun Alayhi Ma'anittum Harisun Alaikum Bil Muminina Ra'uf Rahim Sering saya Kutip Itu menunjukkan Bahwa Sifat utamanya Rasul itu Adalah Kecintaan Kepada Manusia Yang Dibuktikan Dengan Apa Concern Yang mendalam Kepada Orang-orang Susah Dan Dorongan Untuk Selalu Berbuat Baik Kepada Orang-orang Susah Nah Itu Pertandanya Cinta Kata Rasulullah Bahwa Cinta itu Hanya bisa Dilihat Dari Efeknya Dan Efeknya Itu adalah Dia selalu Ingin Berbuat Baik Kepada Yang Dicintainya Kalau Rasulullah Selalu Ingin Berbuat Baik Kepada Orang Susah Artinya Rasulullah Cinta Sama Orang Yang Susah Kalau Di Dalam Al-Ma'un Dikatakan Bahwa Sholat Harus Diiringi Dengan Semangat Untuk Membantu Orang Orang Yang Sholat Itu Sholat Hanya Diterima Kalau Tidak Dia Hanya Merupakan Tanda Kebohongan Jika Dia Memiliki Kecintaan Kepada Orang Yang Susah Sampai Sampai Rasulullah Mengatakan Berjalan Bersama Orang Yang Memiliki Kebutuhan Atau Hajat Ya Orang Susah Yang Punya Masalah Ya Berjalan Bersama Orang Seperti Itu Dan Tentu Menemani Dia Menghibur Dia Membantunya Mencari Jalan Keluar Kata Rasulullah Lebih Aku Sukai Ketimbang Sholat Seribu Rokaat Atau Seratus Rokaat Saya Seratus Sama Seribu Ini Suka Kacau Tapi Apapun Itu Disebut Seratus Atau Seribu Maksudnya Banyak Ya Lebih Aku Sukai Ketimbang Sholat Seribu Rokaat Di Masjidku Katanya Rasulullah Karena Sholat Seribu Rokaat Di Masjid Rasulullah Itu Sunnah Meskipun Seribu Rokaat Meskipun Di Masjidnya Rasul Rasul Mengatakan Lebih aku Sukai Kalau Kamu Menghabiskan Waktumu Ngurusi Orang Susah Daripada Sholat Seribu Rokaat Di Masjidku Makanya Kita Selalu Ingin Mengingatkan Kepada Orang Yang Suka Bolak Balik Haji 40 Hari Umroh Bahwa Kalau Menurut Saya Lebih Baik Uang Dipakai Ngurusin Orang Susah Daripada Bolak Balik Jangan Balik Haji Atau Umroh Kecuali Ada Alasan Yang Khusus Kalau Menurut Saya Orang Suka Bilang Kan Bisa Dua Duanya Haji Atau Umroh Tapi Bantu Orang Ya Tapi Dengan Kita Pakainya Uang Kita Untuk Haji Dan Umroh Itu Peluang Kita Untuk Membantu Orang Susah Yang Kita Enggak Pernah Kehabisan Orang Susah Selalu Ada Orang Susah Otomatis Hilang Sebagian Di Antara Dan Allah Sudah Menjamin Bahwa Kalau Kamu Bantu Orang Susah Kamu Akan Temui Aku Di Sisi Orang Susah Kita Haji Umroh Untuk Apa Ke Kaabah Kaabah Itu Rumahnya Allah Allah Disitu Allah Sudah Bilang Temui Aku Di Kalangan Orang Orang Do'afa Di Antara Kalian Jadi Jangan Pernah Merasa Kalau Sedekah Yang Menyebabkan Kita Enggak Bisa Bolak Balik Haji Atau Umroh Itu Berarti Kita Kehilangan Kesempatan Ketemu Allah Karena Allah Sudah Jamin Di Sisi Di Tengah Orang Do'afa Yang Kita Bantu Itu Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Nah Jadi Saya Ingin Mengatakan Bahwa Ketika Rasulullah Mengatakan As-salatu Ima Dudin Itu Tidak Bertentangan Tidak Berselisih Jalan Dengan Hadith Al-Hubbu As-sasi Karena Orang Yang Salat Musalli Yang Betul Itu Adalah Orang Yang Hatinya Penuh Rahmah Penuh Kasih Sayang Kepada Antara Lain Kepada Orang Orang Yang Memang Membutuhkan Ururan Tangan Kita Lihat Dikatakan Situ Rasulullah Mengatakan Al-Hubbu As-sasi Jadi Kalau Kita Sholat Sholat Sunnah Sholat Jamah Di Masjid Puasa Senin Kemis Bolak Balik Haji Atau Umroh Dan Lain Sebagainya Tapi Hati Kita Dipenuhi Kebencian Hati Kita Tidak Dipenuhi Oleh Stop Rasa Maaf Kepada Orang Yang Berbuat Salah Sama Kita Bahkan Kita Membenci Orang Kafir Sekalipun Kalau Membenci Mumin Itu Sudah Jelas Bahkan Membenci Orang Kafir Kita Tidak Boleh Kita Membenci Perilakunya Kita Tidak Suka Pada Perilakunya Kalau Harus Menghukum Kita Harus Menghukum Kejahatan Tapi Kita Tidak Boleh Membenci Jadi Tesnya Itu Pada Itu Tesnya Itu Adalah Pada Dipenuhinya Hati Kita Dengan Kecintaan Dipenuhinya Hati Kita Dengan Kasih Sayang Misalnya Di Dalam Satu Hadith Yang Ada Di Semua Agama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Sallam Mengatakan La Yuminu Ahadukum Hatta Yuhibba Li Akhihima Yuhibbu Li Nafsih Ini Luar Biasa Dan Inilah Prinsip Akhlak Kalau Kita Tidak Pegang Hadith Yang Lain Cuman Kita Pegang Hadith Satu Ini Saja Kita Sudah Akan Memiliki Akhlak Mulia Minggu Lalu Kan Saya Bilang Bahwa Akhlak Mulia Itu Berasal Dari Cinta Dan Kasih Sayang Hadith Ini Mengatakan Tidak Beriman Seseorang Di Antara Kalian Hingga Dia Mencintai Sesamanya Saya Cenderung Menerjemahkan Ahi Ini Sebagai Sesama Karena Seperti Dikatakan Imam Ali Misalnya Orang Orang Itu Kalau Bukan Saudaramu Seagama Dia Saudaramu Sesama Manusia Artinya Kalau disebut Ah Itu Bukan Hanya Muslim Tapi Sesama Makhluk Allah Itu Ah Di dalam Hadith Lain Allah Mengatakan Seluruh Makhluk Ku Itu Adalah Ayyalku Keluarga Ku Dan Orang Yang Paling Aku Cintai Adalah Yang Paling Baik Kepada Ayyalku Kalau Rasulullah Mengatakan Semua Makhluk Ini Ayyalku Keluarga Artinya Apa Setiap Di antara Kita Ini Adalah Saudara Makhluk Yang Lain Jadi Tidak Boleh Benci Syaratnya Akhlak Yang Baik Itu Adalah Kecintaan Hadith Ini Mengatakan Tidak Beriman Seseorang Di antara Kalian Kecuali Kalian Mencintai Menginginkan Dengan Sepenuh Hati Mencintai Yohibba Menginginkan Dengan Sepenuh Hati Apa Yang Kalian Inginkan Untuk Diri Kalian Jadi Apa Yang Membahagiakan Kita Itu Kita Ingin Orang Lain Juga Bahagia Seperti Kita Bahagia Ini Yang Disebut Sebagai Golden Rule Kaidah Emas Di Semua Agama Ada Kalau Kita Mau Cari Apa Yang Sama Dari Semua Agama Itu Kaidah Ini Tidak Beriman Seseorang Jadi Lihat Bahwa Iman Itu Dikaitkan Dengan Hope Iman Itu Dikaitkan Dengan Kecintaan Ya Dalam Sebuah Hadith Yang Lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Mengajarkan Tidak Masuk Surga Kecuali Orang Orang Yang Beriman Dan Tidak Beriman Kalian Kecuali Kalian Saling Mencinta Ya Tidak Beriman Kalian Kecuali Kalian Saling Mencinta Lihat Bahwa Di dalam Hadith Hadith Di dalam Ayat Al-Quran Di dalam Sunnah Rasul Itu Ditekankan Betul Agar Hidup Kita Itu Dipenuhi Dengan Cinta Kasih Sampai Kita Punya Cinta Datang 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 Dari Cinta Allah S.W.T. Berikan Fakir Artinya Tidak Sombong Tidak Merasa Dirinya Kaya Dan Membenarkan Kebaikan Kebaikan Di akhirat Al-Husnah Al-Husnah Seperti Husnul Khuluk Fasan Yassir Hulil Yusra Waman Bakila Siapa Yang Bakil Wasta Kena Merasa Dirinya Tidak Butuh Sama Orang Lain Wakadda Babil Husna Dan Tidak Pertaya Bahwa Allah S.W.T. Menyediakan Keindahan Keindahan Nanti Di akhirat Maka Allah Akan Melempangkan Baginya Jalan Kesulitan Lihat Betapa Atau Memberi itu Didantikan Dengan Keimanan Keimanan Kepada Hari Akhir Kan Di dalam Al-Quran itu Disebutkan Tiga syarat Bagi orang Untuk Mendapatkan Kebaikan Di akhirat Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Hari Akhir Dan Beramal Soleh Atau Berbuat Ehsan Beramal Soleh Atau Berbuat Ehsan Jadi syarat Keselamatan Kita Di akhirat Satu Beriman Kepada Allah Dua Beriman Kepada Hari Akhir Ketiga Beramal Faleh Atau Berbuat Ehsan Ya Dan Ayat yang Barusan Saya baca Mengatakan Bahwa Orang Yang Tidak Memberi Tidak Memberi Itu Adalah Orang Yang Sebetulnya Mendustakan Janji Allah Akan Kesempurnaan Kesempurnaan Yang Akan Dihadap Di Akhirat Dan Memberi Ini Kalau Dalam Al-Quran Tingkat Tingkatannya Banyak Ada Memberi Zakat Yang Wajib Saja Ada 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 Memberikan Infa Itu Semua Dari Kelebihan Ya Tapi Ada Yang Disebut Ithar Dikatakan Dalam Al-Quran Bahwa Orang Orang Yang Kaum Ansar Di Madinah Itu Begitu Mencintai Kaum Muhajirin Yang Datang Dari Makkah Sehingga Mereka Memberikan Bahkan Apa Apa Yang Mereka Perlukan Jadi Bukan Kalau Zakat Itu Dari Kelebihan Infa Sukarela Seringkali Dari Kelebihan Tapi Kalau Ithar Ini Bahkan Yang Kita Butuhkan Pun Kita Kasih Jadi Kita Lebih Mendahulukan Orang Lain Ketimbang Diri Kita Sendiri Ini Yang Disebut Cinta Jadi Bukan Saja Dia Menginginkan Bukan Saja Dia Menginginkan Bagi Orang Lain Apa Yang Dia Inginkan Bahkan Yang Dia Inginkan Dia Korbankan Bagi Orang Lain Itu Ithar Dan Di dalam Ayat Al-Quran yang Dikatakan Yang Lain Misalnya Tentang Albir Disebutkan Salah Satu Tindakan Albir Itu Wa Wa Atal Mala Ala Hubbih Dan Orang Orang Yang Memberikan Hartanya Harta Yang Dia Sukai Bukan Kelebihannya Saja Wa Atal Mala Ala Hubbih Dikatakan Juga Memberikan Yang Dia Punyai Fisar Rai Wa Dhor Rai Wah Hinal Ba'as Memberikan Apa Yang Dia Punya Dalam Keadaan Dia Lapang Maupun Dalam Keadaan Dia Susah Maupun Dalam Keadaan Yang Misalnya Peperangan Pacek Klik Ketika Kita Sendiri Butuh Kita Kasih Itu Tandanya Cinta Tandanya Cinta Itu Itu Dan Itu Ditunjukkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Waduh Salam Ditunjukkan Oleh Para Sahabat Sahabat Yang Mulia Kaum Ansar Terhadap Muhajirin Ditunjukkan Oleh Ahlul Baiknya Bagaimana Misalnya Imam Ali Dan Siti Fatimah Yang Ulang tahun Kelahirannya Kita Peringati Hari ini Menurut Catatan Itu Puasa Di dalam Al-Quran Disebutkan Puasa Ketika Buka Datang Orang Minta-minta Dikasih Bukanya Itu Besoknya Puasa Lagi Karena Mereka Tidak Punya Apa-apa Di rumah Punya Makanan Untuk Buka Datang Orang Saya Lupa Orang Budak Yang Baru Dibebaskan Atau Apa Dikasih Lagi Malam Ketiga Imam Ali Dan Siti Fatimah Puasa Pas Mau Buka Ada yang Minta Dikasih Sampai Katanya Suatu Ketika Rasulullah Datang Rasulullah Terumah Rumah Imam Ali Dan Siti Fatimah Rasulullah Mendapati Kulitnya Imam Ali Dan Siti Fatimah Itu Dari Pucatnya Sampai Kehijauan Karena Lapernya Sudah Tiga Hari Puasa Makanan Bukanya Dikasih Orang Itu Yang disebut Ithar Itu Yang disebut Atal Mala Ala Hubbeh Rasulullah Apalagi Rasulullah Itu Lebih Baik Menahan Lapar Demi Menolong Orang Lain Itu Semua Tanda-tandanya Cinta Nah Kalau Orang Sudah Bisa Mendahulukan Orang Lain Ketimbang Dirinya Sendiri Orang Sepertinya Sudah Bisa Disebut Sebagai Pencinta Dan Kalau Orang Sudah Mencapai Tingkat Seperti Ini Itu Tidak Kan Keluar Dari Dirinya Kecuali Akhlak Yang Baik Bagaimana Dia Mau Berbuat Buruk Berbuat Buruk Itu Kan Mendolimi Orang Sedangkan Yang Dia Lakukan Apa Bukan Saja Dia Tidak Mendolimi Orang Dia Mengorbankan Kepentingannya Sendiri Untuk Orang Lain Bagaimana 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 Mungkin Orang Seperti Ini Akan Berbuat Buruk Kepada Orang Lain Jadi Inilah Sebetulnya Ciri Dari Atau Sumber Dari Akhlak Yang Baik Pengorbanan Keinginan Membahagiakan Orang Mendahulukan Orang Lain Lebih Dari Dirinya Sendiri Itu Sampai Sampai Di dalam Salah Ucapannya Imam Ali Itu Dikatakan Misalnya Para Ahlul Baid Itu Keluarga Nabi Itu Hendaknya Menyiapkan Bagi Mereka Jubah Kemiskinan Ya Menyiapkan Bagi Mereka Jubah Kemiskinan Itu Misalnya Ada Cerita Tentang Imam Ali Yang Mendengar Sahabatnya Namanya Ala Ibn Ziyad Sakit Kemudian Imam Ali Datang Dilihat Rumahnya Besar Imam Ali Melanyakan Kesehatannya Kemudian Dia bilang Ala Buat apa Rumah Besar Ini Katanya Tapi Kemudian Imam Ali Melanjutkan Tapi Kalau Kamu Mau Rumah Besar Di Dunia Dan Rumah Besar Di Akhirat Jadikan Rumahmu Ini Tempat Kamu Menyelenggarakan Amal Amal Baikmu Mendengar Alak Dia bilang Wahai Mirul Muminin Buat kamu Nasihati Adik Saya Kenapa Adik Kamu Adik Saya Ini Pakai Pakaian Jelek Makannya Enggak Karu Karuan Katanya Oh Iya Panggil Kesini Katanya Datang Adiknya Betul Pakainya Jelek Kurus Kering Karena Kurang Makan Kurang Gizi Assalamualaikum Waalaikumsalam Imam Ali Langsung Ngatakan Kamu Telah Disesatkan Setan Bahaya Sahabatku Kaget Adiknya Alak Ini Lalu Bilang Loh Kok Gitu Saya Ini Pakai Pakai Jelek Ini Karena Niru Kamu Pakai Kamu Lihat Sendiri Pakai Kamu Jelek Saya Makan Makan Sederhana Sampai Purus Seperti Ini Kan Niru Kamu Karena Kamu Makan Seperti Itu Apa Jawabannya Imam Ali Aku Lain Aku Imam Dari Umat Ini Aku Pakai Pakai Yang Jelek Supaya Orang Yang Paling Miskin Di Negeriku Tidak Kecil Hati Karena Mereka Bisa Mengatakan Aku Pakai Pakaian Yang Dipakai Oleh Amirul Muminin Aku Makan Makan Yang Sangat Sederhana Agar Orang Yang Paling Miskin Di Wilahku Ketika Dia Makan Makan Yang Sangat Sederhana Dia Bisa Berkata Bahwa Aku Makan Makan Yang Dimakan Oleh Amirul Muminin Empati Kasih Sayang Bukan Hanya Dalam Hal Membantu Mereka Dengan Makan Imam Ali Itu Petani Terkenal Dalam Beberapa Riwayat Itu Ahli Pertanian Pengikut Ahlul Bid Di Madinah Itu Misalnya Dikenal Tinggal Di Tanah Pertanian Paling Subur Di Madinah Jadi Saya Pernah Misalnya Saya Datang Kemakam Imam Ali Al-Oraidi Imam Al-Oraidi Ini Saudaranya Imam Musal Qatim Pamannya Imam Ali Rito Eh Kembali Enggak Ya Betul Ya Betul Kayaknya Nah Itu Orang-orang Pengikut Ahlul Bid Tinggal Di Wilayah Itu Dan Itu Terkenal Sebagai Tanah Pertanian Yang Subur Dari Zaman Imam Ali Dulu Menurut Catatan Sejarah Memang Ahlul Bid Ini Dikenal Sebagai Orang-orang Yang Ahli Teknologi Pertanian Sampai Anak Cucu Mereka Misalnya Yang Berimigrasi Kahabromut Itu Dikenal Punya Keahlian Atau Teknologi Yang Disebut Sebagai Ehya Ulmawat Ehya Ulmawat Itu Menghidupkan Tanah Gersang Jadi Mereka Terkenal Mampu Menjadikan Tanah Gersang Itu Menjadi Tanah Yang Subur Jadi Rasulullah Itu Katanya Imam Ali Itu Bertani Pertaniannya Subur Dan Orang-orang Do'afa Di Madinah Ya Nah Sehingga Imam Ali Bilang Ahlul Baidku Harus Menyiapkan Atau Anak Keterananku Harus Menyiapkan Jubah Kemiskinan Jadi Mereka Yang Betul-betul Ngikuti Rasulullah Ngikuti Kakek-kakeknya Ya Hidupnya Harus Hidup Secara Sederhana Apalagi Kalau Di Sekitarnya Banyak Orang Yang Membutuhkan Ini Yang Disebut Cinta Ini Yang Disebut Empati Dan Dari Sinilah Keluar Semua Akhlak Yang Mulia Nanti Kita Akan Bahas Apakah Itu Kerendah Hatian Ya Orang Rendah Hati Itu Apa Gak Ingin Yangkiti Orang Dengan Meninggikan Dirinya Rendah Hati Kemudian Semangat Menolong Itu Datangnya Dari Cinta Ya Kemudian Apalagi Nanti Kita Akan Lihat Semua Akhlak Mulia Itu Datangnya Dari Kepemilikan Cintai Itu Sebabnya Rasulullah Mengatakan Al-hubu Asasi Cinta Itu Adalah Asas Atau Fondamen Dari Agamaku Ya La Yad Kulul Jannata Hatta Tukminu Wala Tukminu Hatta Tuhabu Ata Tahabu Ya Sampai Kamu Saling Menyayangi Ya Dan itu Di dalam Berbagai Hadis Lain Juga Ditunjukkan Dalam Berbagai Ungkapan Yang Lain Di dalam Hadis Juga Hal Seperti Ini Ditunjukkan Maka Insyaallah Nanti Kita Mulai Pertemuan Yang Akan Datang Kita Akan Membahas Membagi Akhlak Mulia Menurut Sistematika Yang nanti Kita Ambil Dari Buku-buku Akhlak Atau Dari Hadis Misalnya Imam Ja'far Juga Pernah Ada Hadisnya Tentang Unsur-unsur Akhlak Mulia Itu Apa Nanti Kita Ambil Dan Kita Mulai Bicara Tentang Unsur-unsur Akhlak Mulia Karena Kita Ingat Bahwa Puncaknya Agama Itu Ehsan Dan Dari Ehsan Itu Lahir Akhlak Ehsan Itu Identik Dengan Kepemilikan Cinta Dan Dari Cinta Itu Lahir Akhlak Mulia Ingat Bahwa Dalam Hadis Ehsan Yang Dibaca Oleh Ibn Arabi Dikatakan Antak Budallah Ka'an Nagatarah Wa'inlam Takun Tarah Fainnahu Yarad Yaitu Memuja Allah Dengan Penuh Cinta Sehingga Allah Itu Selalu Terbayang Bayang Ya Dan Seperti Kata Rasulullah Cinta Itu Terlihat Pada Efeknya Yaitu Apa Keinginan Untuk Membahagiakan Yang Dicintai Maka Hadis Tadi Bisa Berbunyi Memuja Allah Dengan Penuh Cinta Ya Dalam Keadaan Kamu Terbayang Bayang Allah Artinya Apa Memuja Dengan Penuh Cinta Artinya Kita Akan Melakukan Apa Saja Menyebabkan Allah Ridha Please Dengan Kita Caranya Bagaimana Wa'inlam Takun Kalau Kamu Sudah Bisa Menundukkan Egumu Kamu Sudah Bisa Menundukkan Hawa Nafsumu Nanti Kamu Akan Mencapai Ahsan Artinya Apa Orang Yang Mohsen Itu Orang Yang Sudah Tidak Mementingkan Dirinya Sendiri Dia Lebih Mementingkan Orang Lain Sebagai Makhluknya Allah Baik Sesama Mu'min Sesama Muslim Maupun Hanya Sesama Makhluk Allah Seperti Yang Disampaikan oleh Imam Ali Sebagai Saudara Sesama Manusia Jadi Kira-kira Malam Ini Itu Saja Yang Saya Sampaikan Insya Allah Di pengajian Yang akan Datang Kita mulai Masuk Unsur-unsur Akhlak Kira-kira